. Menyikapi dampak dari coronavirus disease 2019 atau COVID-19, yang berimbas pada semua sektor terutama ekonomi, diperlukan upaya kerjasama secara menyeluruh dan berkelanjutan, yakni dengan memberdayakan kemampuan ataupun potensi masyarakat, yang dilakukan dengan melibatkan peran serta dari perangkat pemerintah di tingkat desa atau kelurahan, dengan istilah tiga pilar, yaitu Kepala Desa atau Lurah, Polri dan TNI. Tentu dapat dijadikan sebagai ujung tombak untuk mengembangkan atau mewujudkan kesiapan desa atau kelurahan menjaga stabilitas ketahanan pangan, dan aspek kehidupan sosial lainnya, di samping itu upaya ini secara bertahap akan dapat pula diarahkan untuk mengatasi permasalahan. Seperti halnya, di Desa Panipahan, tepatnya di Jalan Senangin ke Pengguluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau. Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Kapolsek Panipahan Ibtu Boy Setiawan meresmikan Posko Jaga Kampung, Tangguh Nusantara atau Sehat Lingkungan yang dilaksanakan secara serentak oleh jajaran Polda Riau. Dalam sambutannya Kapolsek Panipahan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut instruksi Kapolri dalam rangka penguatan ketahanan pangan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dengan menjunjung tinggi gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat, serta dihimbau kepada masyarakat apabila keluar rumah diwajibkan harus memakai masker. Sebagai insan yang bertakwa, mari lah terhenti-hentinya kita memajarkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha esa, yang mana sampai saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan. Peresmian Kampung Tangguh Nusantara di wilayah hukum Polsek Panipahan ini ditandai dengan pemotongan pita secara simbolis oleh Budi Irawan SE, yang mewakili camat palika, di depan posko bertuliskan Jaga Kampung COVID-19. Kampung Tangguh Sehat Desa Panipahan siap untuk menerapkan new normal dengan berpedoman kepada protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan juga sebagai bentuk sinergitas antara TNI Polri, pemerintah kecamatan palika, dan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19. Bisa menjadi percontohan bagi kepengeluan yang lain, warga yang lain, untuk membuat kampung dan kecamatan kita ini menjadi tangguh. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Penghulu Panipahan Edi Syahrial AMK dan posal Panipahan Koptu Asnan Pol Air Panipahan, Dinas Kesehatan Panipahan Dr. Nanang Yuria, Datuk Penghulu Panipahan Darat Sofiar SPD, Datuk Penghulu Pulau Jemur Jamil, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Palika Haji Abdurrahman Yus, tokoh masyarakat Tionghoa Obak Lausin, serta para ketua RT dan RW setempat. Usai peresmian Kampung Tangguh Sehat kegiatan dilanjutkan dengan pemberian sembako dari sektor Polsek Panipahan kepada beberapa warga yang tidak mampu, yang diberikan secara simbolis oleh Kapolsek Panipahan dan Upika Kecamatan Palika. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan bibit sayur di Fihara, Jalan Senangin yang bakal ditanami. Dan di penghujung acara dilanjutkan peninjauan pos kamling yang berada di Jalan Udang Kepenghuluan Panipahan. Di sini kita ada melaksanakan pembuatan posko. Di posko itu nanti akan terdiri dari TNI, Polri, unsur pemerintahan, Satgas Kesehatan dan Satgas COVID-19 yang ada di Kepenghuluan Panipahan. Kita juga melaksanakan pembuatan ketahanan pangan berupa penanaman sayur di Polibek dan juga kita ada di Kepulauan Teluk Pulai, Bumbu Didayaan Ikan Lele, dan di Kepenghuluan Sungai Daun kita ada lahan 2 hektare yang kita tanami jagung. Keseluruhannya itu nanti apabila hasilnya sudah ada akan kita bagikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 yang ada di Kecamatan Pasir Limaukabas. Kamling ini dia dijaga 24 jam berbarengan dengan tadi pos jaga kampung tadi yang hari ini lonceng seluruh Riau dilaksanakan oleh jajaran Kapolda Riau sampai ke bawah, sampai ke Kapolsek. Dan pos Kampling ini digerakkan oleh desa bersama Bapak Kapolsek Panipahan untuk menjaga keamanan ketertiban serta mencegah COVID-19 2020. Mustar Manurung mengabarkan dari Panipahan Kecamatan Pasir Limaukabas Kabupaten Rokan Hilir Riau.